Dari komposisi sampah yang ada itu 41% adalah sampah organik. Artinya sampah makanan, sampah sayur dan sebagainya itu sangat banyak dan mendominasi. Sebetulnya bisa semuanya itu dikurangi, tidak masuk ke TPA. Kalau kita bisa melakukan pemilahan dari sumber, dari rumah dan juga melakukan kompos. Begitu datang kompos sudah terpilah ini ya, non-organik, residu. Yang organiknya kita cacah pakai mesin ini, pakai mesin. Setelah dicacah, setelah dicacah itu kita campur juga dengan mol. Ada kotoran rusak campurnya, fermentasinya ada seperti itu. Setelah dicacah, berapa bulan, dua bulan, ini dua bulan fermentasinya untuk menjadi kompos. Setelah itu kita cacah lagi, diperkecil dan diayak. Setelah diayak, sudah seperti itu, kita masukkan ke wadah itu. Kita jual, jual ke petani atau disubsidio oleh desa untuk ke petaninya. Ada manfaatnya. Jadi yang pertama adalah ketika kita di rumah. Nah, misalnya kita makan buah, potong buah, atau potong sayur, ada sisa makanan. Nah, itu memang harus dipilah. Jangan dicampur dengan sampah jenis lainnya. Ya, sampah kertas dan sebagainya. Karena kalau dicampur, sampah-sampah yang non-organik tadi, itu akan menjadi kotor dan nilai ekonominya akan menjadi turun juga. Ayo kita lakukan bersama-sama seluruh warga Indonesia dan juga terutama ibu-ibu. Karena ibu-ibu biasanya di depan untuk rumah tangga, kita pilih sampah dari rumah. Kemudian sampah makanan, sampah sayur, sampah buah, itu bisa kita sendirikan dan lalu kita kompos. Mari bersama-sama, jaga kebersihan lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan. Jadikan sampah itu rupiah. Jadikan sampah itu bermanfaat bagi diri kita sendiri dan lingkungan. Menjaga lingkungan adalah menjaga diri kita sendiri.